Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Angin merupakan udara yang bergerak, sementara bumi merupakan tempat yang permukaannya dilapisi oleh udara, sehingga di setiap penjuru bumi berkemungkinan terdapat angin. Angin yang berhembus di bumi ada banyak sekali jenisnya. Salah satu jenis angin adalah angin siklon yang sangat berkaitan dengan tempat dan juga tekanan. Angin siklon merupakan angin yang berhembus menuju atau masuk ke daerah pusat tekanan rendah, atau daerah depresi yang dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang merupakan pusat tekanan tinggi, yang kemudian berputar mengelilingi garis-garis isobar. Garis isobar adalah garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai tekanan udara sama pada waktu tertentu. Menurut hukum Baisbellot, di belahan bumi selatan, angin berbias ke kiri dan kesebaliknya. Nah, gerakan angin siklon mengikuti hukum ini, sehingga arah putaran siklon di belahan bumi utara berbeda dengan angin yang berada di belahan bumi bagian selatan. Gerakan angin siklon yang ada di belahan bumi sebelah utara berlawanan dengan putaran arah jarum jam, sementara angin yang ada di belahan bumi selatan searah dengan jarum jam. Ada tiga jenis angin siklon, yaitu angin siklon tropik. Angin siklon tropik merupakan angin siklon yang terjadi di daerah yang memiliki iklim tropis, sering terjadi di wilayah lautan daripada daratan. Di Indonesia misalnya, angin ini pernah terjadi di sekitar pulau timur. Angin siklon mempunyai kecepatan yang super cepat, yaitu antara 100 hingga 500 km per jam. Angin siklon tropik ternyata juga dikenal sebagai gangguan cuaca yang sifatnya ekstrim. Terjadinya angin siklon tropik diawali dengan adanya depresi tropis atau pusat tekanan rendah yang intensif di atas lautan, sehingga mengakibatkan terjadinya proses konveksi dan pembentukan awan secara intensif. Akibat adanya pengaruh gaya koriolis, maka terbentuklah pusaran awan yang bergerak ke arah barat atau barat laut. Gaya koriolis ini ditentukan oleh posisi lintang 4. Hal ini mengakibatkan gerak siklonik tidak dapat atau sulit sekali terjadi di daerah yang berada di sekitar katulistiwa atau ekuator. Secara umum, pembentukan angin siklon tropik efektif terjadi pada daerah lintang di atas 10 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Karena letak Indonesia secara astronomis dilalui garis katulistiwa atau ekuator, maka wilayah Indonesia bukan merupakan wilayah pembentukan badai atau siklon tropis. Namun, posisi geografis Indonesia berbatasan dengan daerah pembentukan dan lintasan angin siklon tropik. Angin siklon ekstratropik Selanjutnya adalah angin siklon ekstratropik. Angin siklon ekstratropik ini terjadi di daerah yang memiliki iklim sedang, yakni daerah yang mempunyai lokasi astronomis pada lintang 35 derajat hingga 65 derajat lintang utara dan 35 derajat hingga 65 derajat lintang selatan. Wilayah tersebut berada di sekitar wilayah Fron. Wilayah Fron sendiri merupakan wilayah bertemunya masa angin barat yang bersifat panas dan angin timur yang sifatnya dingin. Contoh wilayah Fron adalah Amerika Serikat dan Eropa. Angin siklon tornado Jenis angin siklon yang selanjutnya adalah angin siklon tornado. Mendengar namanya saja, kebanyakan dari kita sudah pernah mendengarnya sebelumnya kan? Tornado digambarkan sebagai angin besar yang mempunyai sifat sangat merusak dan berbahaya. Angin siklon tornado merupakan jenis angin yang memiliki kecepatan super, paling cepat dan paling merusak. Angin siklon tornado mempunyai kecepatan angin yang mencapai 700 km per jam. Salah satu tempat yang sering berjumpa dengan angin siklon tornado ini adalah Amerika Serikat. Nah, itulah beberapa jenis dari angin siklon. Selain itu, angin siklon juga bisa menjadi angin yang sangat berbahaya karena dapat merusak apa saja yang dilewatinya. Pada dasarnya, angin mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Namun tidak jarang pula bahwa angin malah menjadi bencana. Jadi, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif angin siklon yaitu menjaga keseimbangan panas atmosfer bumi dan mengakhiri kekeringan serta kekurangan air pada wilayah yang dilewatinya. Sedangkan dampak negatif angin siklon yaitu terlalu banyak menimbulkan energi panas, menimbulkan gelombang tinggi, hujan deras, dan angin yang berkecepatan tinggi, mengganggu jadwal pelayaran, menenggelamkan kapal-kapal yang melintas di lautan, menyebabkan tanah runtuh, menyebabkan kerusakan langsung di permukaan bumi, melalui angin yang berkecepatan tinggi, hujan deras, gelombang laut, dan angin tornado, serta menyebabkan dampak buruk tidak langsung seperti menimbulkan bibit penyakit, ketiadaan listrik, dan sulitnya transportasi. Nah, itulah beberapa dampak yang mungkin ditimbulkan dari angin siklon. Apabila kita amati, dampak negatif yang ditimbulkan lebih banyak daripada positifnya. Maka dari itu, keberadaan angin siklon juga menjadi perhatian dan perlu diwaspadai. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa.